Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Halo apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margaretha dalam Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Selamat datang di Gala Premier Q&A. Episode spesial Gala Premier ini sengaja kami siapkan untuk Anda pemirsa yang ada di rumah dan juga yang di studio. Seperti biasa pemirsa kita ketahui banyaknya ini tayangan pada televisi khususnya sinetron Indonesia yang mempertontonkan adegan kurang pantas secara verbal maupun juga fisik kadang membuat banyak masyarakat juga resah. Nah lalu apakah dengan seringnya seseorang itu menonton tayangan film dan juga sinetron pada saat ini juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial mereka? Kita akan ngobrol langsung dengan sosok di balik layar yang juga termasuk produsen dari film dan juga sinias di Indonesia. Siapakah dia? Raja Sinema kita, Ram Punjabi. Pak Ram, apa kabar? Thank you, thank you. Kalau Bunda Krisin Hakim ya sudah lah ya. Memerangkan apapun pasti cocok. Nah saya mau tahu nih komentar Pak Ram. Kalau Virgin cocok memerangkan apa? Kalau di film. Anggota DPR. Anggota DPR ya? Kalau Melisa? Melisa jadi istri setia. Istri setia. Kalau beliau, Kang Mama? Pak Oga ya Pak? Pak Oga sudah lewat zamannya. Oh sudah lewat. Anda bisa jadi wakil direktur dari perusahaan. Kalau Valen? Kalau ini si hero kita ini bisa memperankan. Superhero? Superhero apa aja. Superhero. Kenapa langsung pegang perusahaan. Superhero. Memang ini lebih natural. Bunda, ada yang disampaikan nggak? Drakor itu kan begitu digila-gila. Saya khawatir apa justru yang sudah dicapai oleh dunia perfilm Indonesia dan juga pertelevisian Indonesia. Itu nantinya akan dikuasai bukan oleh produk-produk kita lagi, tapi oleh produk-produk luar. Menurut Pak Ram sudah gimana? Yang pertama saya ingin tarankan jangan gelisah. Hidup harus dihadapin dengan semangat. Kalau Drakor memang eksis di negeri kita, tapi saya yakin tidak akan dipengaruhi atau dibadai tidak akan menggilas industri kita. Kita akan tetap berkreasi dan memberikan yang terbaik. Tidak ada film luar negeri yang mengumpulkan 10 juta penonton, tapi film nasional ada. Jadi bisa dipercaya bahwa industri kita sedang maju dan akan lebih maju dengan semangat Anda memberikan terhadap industri film. Oke. Tapi terlalu memuaskan hatiku. Yang saya khawatirkan, tetap kan bagaimana dengan penonton film Indonesia, kan itu juga amat sangat penonton filmnya masyarakat luas. Tanpa dukungan masyarakat luas, tanpa dukungan semua pihak, termasuk pemerintah dan juga industri televisyen juga rasanya perlu kita waspadai juga. Oke. Oke, langsung saja kita mulai. Silahkan duduk Pak Ram dan juga para Pak Ari. Terima kasih.